Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab dalam sebuah diskusi di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut Rizik meminta Anies menjawab berbagai tudingan yang ditujukan kepada Cagup nomor urut 3 itu. Forum diskusi yang digelar oleh FPI itu mengambil tema mengenal ideologi transnasional di era globalisasi. Pengaruhnya terhadap Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan NKRI yang dibawakan oleh dua pematalah yaitu Prof. Dr. Mohamad Baharun dan Dr. Abdul C. Ramadan dengan Dr. Hidayat Nur Wahid. Pimpinan sekaligus Imam Besar FPI Habib Rizik menyebut diskusi itu bertujuan mengedukasi serta mencegah ideologi yang tak sesuai dengan umat Islam yang berkembang di Indonesia. Nah Pak Anies ini kerap mendapatkan fitnah lengkap sudah. Maka dari itu kami berikan kesempatan pada beliau untuk menjawab, ucap Habib Rizik di depan ratusan jamaah yang menghadiri diskusi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2017. Anies kemudian menjelaskan bahwa dirinya kerap dituding sebagai syiah dan tokoh jaringan Islam Liberal, Jil. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai bertaham Wahabi. Dia membantah semua tuduhan itu dan merasa perlu meluruskan hal tersebut aneh benar. Masak satu orang di fitnah syiah sekaligus Wahabi. Padahal mereka akan musuhan, kata Anies yang disambut tawa para hadirin. Cagup nomor urut tiga itu juga menampik dirinya sebagai anggota Jil. Dia kemudian mencerita tentang adanya buku 50 tokoh Islam Liberal dan di buku itu tidak termasuk nama Anies karena memang pihaknya tidak pernah ikut dalam kegiatan Jil. Saya tegaskan depan hadirin bahwa saya adalah seorang ahlu sunawal jamaah. Sebutnya, Anies mengulang penekanan bahwa sebenarnya tanggung jawab untuk membuktikan ada pada si penuduh. Namun, penuduh tersebut tidak gentel apalagi di masa pilkada ini. Berbagai macam fitnah disebarkan. Anies menceritakan bahwa di masa kampanye ini berbagai fitnah dikirimkan pada dirinya. Anies menyampaikan terima kasih pada semua hadirin yang bersedia. Tabayun, pasangan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI itu sendiri bahkan tidak tahu kenapa tuduhan itu muncul. Anies berspekulasi mungkin tuduhan tersebut muncul karena saat menjabat mendikbut duta besar Iran datang menghadap. Mungkin karena saat itu, kedutaan Iran pasang foto kunjungan dan menyebar sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk memfitnah saya. Padahal saya terima puluhan duta besar negara yang punya perwakilan di Jakarta, papar Anies. Menurut Anies, menghadiri undangan berbagai diskusi termasuk yang diselenggarakan FP itu sekaligus merupakan salah satu pesan yang dibawa oleh pasangan Anies Sandi. Pasangan ini terbuka, bisa bertemu, berdialog dan bertukar pikiran dengan berbagai pihak, dengan siapa saja. Karena itu undangan diskusi dan dialog lintas isu hampir selalu mereka hadiri. Undangan dialog dari warga Jakarta adalah cara warga mengetahui dan menilai kepemimpinan, visi dan misi Anies Sandi. Serta cara Anies Sandi membuktikan bahwa menghormati kesejajaran bagi warga Jakarta apapun latar belakang identitasnya berhak berdialog dengan calon gubernur Jakarta untuk semua. Dan setiap warga Jakarta berhak berdiskusi dengan pasangan calon Anies Sandi, tutupnya.